A. Pengertian Investasi dan Tujuan Investasi Aset lancar lain yang sering nampak dalam neraca perusahaan adalah investasi aset keuangan atau sering disebut dengan surat-surat berharga. Investasi dapat dimaksudkan sebagai komitmen dana atau penggunaan dana untuk pembelian satu atau lebih aset dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Investasi ini dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk dan ukuran. Seseorang atau perusahaan mungkin akan melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh dividen dan capital gain atau selisih lebih harga jual surat berharga dibandingkan harga belinya. Ada beberapa perusahaan lain yang melakukan investasi dalam saham atau obligasi dengan tujuan untuk mempengaruhi atau untuk mengendalikan perusahaan lainnya. D. Klasifikasi investasi saham Investasi dalam saham merupakan aset bagi investor. Investasi yang dilakukan dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang. 1. Investasi lancar Sering disebut juga dengan surat-surat berharga merupakan aset lancar. Selain itu, investor tersebut juga bermaksud untuk mengkonversikan investasi tadi ke dalam bentuk kas dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau mempergunakannya untuk membayar kewajiban lancar perusahaan. 2. Investasi yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas akan digolongkan sebagai investasi jangka panjang yang termasuk dalam kategori aktifan dan lancar dalam neraca. 3. Investasi dalam saham Orang atau perusahaan yang memiliki saham suatu perusahaan disebut dengan investor, sedangkan perusahaan yang mengeluarkan saham diresebut dinamakan dengan investor. Suatu perusahaan dapat saja membeli saham perusahaan lain dengan tujuan untuk menginvestasi kelebihan kasnya dengan harapan dapat memperoleh dividen dan keuntungan dari hasil penjualan saham. Kebanyakan perusahaan lebih suka untuk menginvestasikan uang tersebut dalam bentuk persediaan, pegawai, atau aktifa tetap yang dapat dipergunakan untuk meninjang operasi lini bisnis perusahaan sendiri. Jika seseorang investor memiliki 25% dari total saham investor yang beredar, berarti ia memiliki semperempat usaha investor tersebut. Hal ini memungkinkan investor tersebut untuk memainkan peranan yang cukup besar dalam menentukan bagaimana investor melakukan operasinya. D. Pengukuran dan pencatatan investasi lancar Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 1 tahun atau kurang dan seinvestasi lainnya selain investasi lancar akan digolongkan sebagai investasi jangka panjang. 1. Perolehan investasi saham Surat berharga yang dibeli sebagai investasi jangka pendek akan didebit pada akun surat berharga dengan nilai sebesar biaya perolehannya. 2. Perolehan pendapatan dari investasi saham sedangkan pendapatan yang diperoleh dari investasi dalam suat berharga akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar operasi. 3. Pelepasan investasi Sesuai dengan tujuan investasinya, investasi jangka pendek ini dipegang dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau dijual kembali atau dilepas. E. Penilaian investasi saham Karena prinsip konservatif dalam akutansi, maka investasi lancar dalam saham harus dilaporkan pada nilai terendah antara biaya dengan nilai pasar. LGM akan diterapkan pada seluruh portfolio investasi lancar dan metode ini akan melaporkan jumlah yang lebih rendah antara biaya dengan nilai pasar total investasi lancar. Untuk mencatat penurunan nilai investasi lancar atau kerugian yang belum terrealisir atas investasi lancar akan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada beban dan pendapatan lain-lain. Jika biaya perolehan investasi lancar lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasarnya, maka investor akan melaporkan nilai investasi lancar pada biaya perolehan dan mengungkapkan nilai pasar dalam kecatatan atas laporan keuang. F. Investasi lancar obligasi Prinsip pengukuran, pengakuan, dan penilaian untuk investasi lancar dalam obligasi sama dengan untuk investasi saham. Dalam hal obligasi, maka pada waktu penjualannya timbul masalah bunga berjalan. Akutansi untuk investasi obligasi berfokus pada sebagaimana membuat ayat jurnal untuk pencatatan pembelian, bunga, amortisasi, diskon, dan premium, serta penjualan investasi obligasi. Terima kasih telah menonton!